Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin pimpinan melaporkan keberangkatan KMP Cengkeavo hari ini, Kamis 21 April 2022, adapun kegiatan sebagai berikut. Proses pemeriksaan barang milik penumpang sebelum naik ke kapal, guna mencegah adanya penyeludupan barang-barang berbahaya. Proses penimbangan kendaraan Pemeriksaan tiket penumpang dan penagihan retribusi pemeliharaan dermaga. Total penumpang berjumlah 41 orang, terdiri dari 26 orang dewasa, 3 orang anak-anak, dan 12 orang penumpang dalam kendaraan. Total kendaraan berjumlah 12 unit, berdiri dari 11 unit golongan 2 dan 1 unit golongan 4 barang. Barang lepas gula pasir sebanyak 600 saat, berjumlah 30 ribu kilogram. Kapal Cengkeavo bertolak dari pelabuhan Marisa pukul 9.48 waktu Indonesia tengah. Demikian laporan yang saya lakukan sampaikan. Saya Rijal Talibana, mewakili klu yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.